Teman-teman, berikut kita review singkat PKPO 5 tahun 2020. Ini bagian pertama dari 6 bagian, serta ada contoh rencana operasional untuk PPS dan studi pentingnya menggunakan APD. Jangan lupa klik subscribe dan like. Mohon bisa dibaca poin-poin ini agar kita bisa melihat secara utuh perihal tahapan program dan jadwal. Saya langsung saja. Ini tinjauan umum. Ada 11 tahapan dalam lampiran ini mulai dari perencanaan, program, dan anggaran kemudian penyusunan peraturan sosialisasi, pembentukan, dan masa kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS. Kemudian pembentukan teman-teman pengawas pemilihan, memberi tahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei, jajak pendapat, penghitungan cepat hasil pemilihan. Dan ini tahapan persiapan terakhir terkait dengan penyusunan daftar pemilih, pemutairan daftar pemilih. Kegiatan penyelenggaraan dimulai dengan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Kemudian setelah selesai, sekitar tanggal 22 sampai 23 Agustus, ini untuk yang melaksanakan pilgub, kita masuk ke pendaftaran pasangan calon. Dimulai dengan pengumuman, ini kegiatan pencalonan, kemudian penetapannya dilaksanakan tanggal 23 September 2020. Pengundian nomor urut, dan ada sengketa tata usaha negara pemilihan. Dilanjutkan setelah itu, pelaksanaan kampanye sejak tanggal 26 September sampai 5 Desember. Dan kita akan menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Ini kegiatan rekapitulasi. Dan seterusnya, perlantapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, pengusulan dan pengesahan pengangkatan calon terpilih, terakhir evaluasi dan pelaporan tahapan. Dari gambaran tersebut, ada 11 tahapan. Saya akan mengulas 5 tahapan saja. Pertama, daftar pemilih. Kedua, syarat dukungan perseorangan. Pencalonan. Kampanye dan tungsurah serta rekap. Sebelum kita lanjut, poin atau pasal 8 ini penting untuk dipahami. Substansinya adalah seluruh tahapan program dan jadwal wajib dilaksanakan dengan protokol COVID-19. Protokol COVID-19 tersebut, KPWRI susun berkoordinasi dengan gugus tugas serta kemenkes dan akan diatur dalam PKPU tersendiri. Berikut contoh rencana operasional untuk PPS. Saya sangat berharap kita membiasakan diri membuat gambaran kerja. Misalnya, ini untuk verifikasi faktual bagi teman-teman PPS. Paling tidak ada 3 P. yang pertama, persiapan. Kedua, aspek protokol COVID-19. Dan terakhir, pelaksanaan. Persiapan itu mulai dari pembahasan internal di PPS, membahas teknis kerja, sehingga semua satu pemahaman. Kemudian, dengan PPK dalam hal ada yang perlu dikonsultasikan termasuk ke KPU Kabupaten Kota. Terkait dengan protokol COVID-19, kami berupaya paling lambat teman-teman PPS menerima tanggal 23 sampai dengan tanggal 28. Sesuai dengan waktu verifikasi faktual 24 Juni sampai 12 Juli 14 hari. Nah, jangan dilihat selisih 24 Juni sampai 12 Julinya. Itu ada rentang waktu. Sangat tergantung dari penyerahan syarat dukungan. Begitu ya. Nah, yang penting itu menggunakan standar APD masker, sarung tangan, dan pelindung wajah. Ini sesuai surat edaran nomor 20 tahun 2020. Nah, ini sengaja saya tampilkan. Begini contohnya pelindung wajah dari mica atau plastik, masker kain, dan sarung tangan. Teman-teman, perlu kita memastikan kita sadar pentingnya menggunakan APD tersebut. selamat menikmati. and cough spread germs but did you ever wonder how far those tiny droplets can go scientists at mit have studied the distances so we set up a similar demonstration instead of a natural sneeze we used a spray bottle filled with a special fluorescent paint our producers suited up and wore a protective face mask now no one here is sick but out of an abundance of caution we are going to simulate along with producer katie here a sneeze and how far germs can travel when someone sneezes let's bring in our subject at the four foot mark right there ready in three two one watch as those tiny neon droplets fly out in slow motion our producer under a black light is splattered look at this potential germ splatter from that sneeze all over his body so this is why it's so important to cover up when you sneeze would the spray reach him from twice as far away we're going to simulate this sneeze now from eight feet back under the black light look at the splatter we see from our simulation especially up here around the face less splatter but still lots of direct hits a recent study by the national institutes of health show that small saliva droplets generated by loud speech can remain airborne in an enclosed space for more than 10 minutes at a time in the video shown here a scientist from the nih's national institute of diabetes and digestive and kidney diseases speaks into an environment of stagnant air repeating the phrase stay healthy the laser light scattering shows thousands of minuscule saliva droplets that could contain virus particles a fan was used to ensure the droplets were distributed evenly inside the space and was shut off 10 seconds after the talking stopped these droplets remained airborne after talking they stayed in the in the window of view on average for about 12 minutes